selamat menikmati saya minta waktunya antum sebentar, kita mau tanya-tanya sedikit tentang Ramadan ini terkait bulan Ramadan hari ini atau bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini kita mau tanya-tanya sedikit antum yang lebih paham terkait Ramadan yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran sedikit disini kita mau tanya-tanya sedikit terkait kenapa bulan Ramadan ini dijuluki dengan bulan Al-Quran Alhamdulillah Alhamdulillah lalu yang menjadi bertanyaan tadi mengapa bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran baik, bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran yang mana Allah SWT telah menegaskan bahwasannya Allah menerunkan Al-Quran di bulan Ramadan di malam Laylatul Qadar Allah SWT tegaskan dalam surat Al-Baqarah bahwasannya bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran dan kita ketahui Alhamdulillah kaum muslimin antusias sekali dan kita semoga dimudahkan oleh Allah SWT dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain kita melihat banyak sekali Alhamdulillah masajid dan kaum muslimin sangat antusias dalam membaca Al-Quran menghatamkannya dan ini nyata sekali di belan bumi Allah SWT di penjuru dunia bahkan di Indonesia di negeri kita Alhamdulillah banyak sekali Al-Quran dibaca di bulan Ramadan jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Quran dan ini sangat-sangat nampak sekali dan Allah SWT telah tegaskan dalam sukat Al-Baqarah taib Allah SWT yang kedua tadi yang pertama tadi terkait bulan Ramadan adalah bulan didengkannya Al-Quran sedangkan kita harus mencontoh bagaimana cara ulama terdahulu dalam salaf dalam beribadah di bulan Ramadan sedangkan yang mau tanyakan saat ini bagaimana kita mencontoh para salaf dahulu dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh as-sohaba Ridwan Allah Ta'ala alaihim bahwasannya bulan Ramadan dahulu as-salafu salih sangat antusias dalam membaca Al-Quran bahkan banyak sekali riwayat-riwayat mungkin kita bacakan sedikit beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ahlul Ilmi Al-Ulama diantara yang disebutkan oleh Ahlul Ilmi Al-Ulama bagaimana dahulu as-salaf disebutkan karena Malik rahimahullah ida dakhala Ramadhan yafirru min kiraatil hadith amujalasat ahlil ilmi adalah Al-Imam Malik jika telah memasuki bulan Ramadan dia meninggalkan majlis membaca hadith dan majlis ilmu untuk apa? untuk membaca Al-Quran bahkan As-Sufiyan As-Sawri mengatakan iqana As-Sufiyan As-Sawri disebutkan oleh Abdul Razak diriwayatkan dalam musannafnya kana As-Sufiyan As-Sawri ida dakhala Ramadhan taraka jami'a al-ibadah wa'akbala ala kiraatil Al-Quran adalah As-Sawri jika telah memasuki bulan Ramadan dia meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain dan menyambut dengan membaca Al-Quran artinya apa? mereka as-salaf betul-betul memperhatikan membaca Al-Quran bahkan sahabah dahulu tidaklah membaca Al-Quran 10 ayat dari Al-Quran kecuali dia mengamalkannya dan kita pun sebagai mu'min sebagai muslim muslimah mu'minah ketika kita membaca Al-Quran selain menghatamkannya di bulan Ramadan bahkan banyak as-salaf disebutkan menghatamkannya bahkan lebih dari 3 kali bahkan ada yang disebutkan sampai setiap hari menghatamkannya namun kita juga wajib merenungkan makna makna ayat yang kita baca nah ini sekilas tentang as-salaf bagaimana dahulu aktivitas mereka terhadap Al-Quran di bulan Ramadan salah satu riwayat yang disebutkan oleh Az-Zuhri disebutkan adalah Az-Zuhri rahimahullah ta'ala jika telah memasuki bulan Ramadan dia mengatakan ketika telah memasuki bulan Ramadan bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makan sesama memberi makan yang lain maksudnya apa memberi buka bersama memberikan buka puasa untuk yang lainnya untuk yang puasa-puasa jadi kesimpulannya bulan Ramadan as-salaf betul-betul memperhatikan bacaan Al-Quran mereka bahkan menghatamkan lebih dari sekali ada bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan bahkan setiap hari mereka menghatamkannya Allah sedangkan bagaimana kita berhadap ketika membaca Al-Quran sedangkan ketika di bulan Ramadan fenomena di Indonesia kita sering mendapati ini banyak masyarakat umum membaca Al-Quran itu secara bersamaan atau di masjid-masjid secara langsung dikeraskan bagaimana itu penjelasannya lebih baik kita berhadap seperti apa sih dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat bagus sekali masalah ini kalau tadi telah disampaikan bagaimana as-sohah padahulu dalam membaca Al-Quran demikian pula memperhatikan mengamalkan apa yang merenungkan merenungi maknanya mengamalkan apa yang dibacanya kemudian kita dapati ada sebagian fenomena yang ada di wilayah kita atau negeri kita yang mungkin ada bacaan bacaan Al-Quran yang dilakukan dengan bersama ataupun dengan pengeras suara baik ada satu hal yang ingin saya sampaikan nasihah yang pertama membaca Al-Quran termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus ada dua hal yang pertama ikhlas karun Allah dan yang kedua ada tuntunannya ada mutaba'ah artinya adakah tuntunan dari as-salafus soleh dalam hal yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tanda kutip jadi dengan dua hal ini ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini wajib dalam setiap ibadah yang kita lakukan dan yang kedua adalah mutaba'ah mengikuti tuntunan as-salafah yang ketua Allah ta'ala ini adalah kunci dalam ibadah sehingga apabila ada suatu fenomena sebagian kaum muslimin tanda kutip melaksanakan suatu amal ibadah ya kita lihat apakah ada tuntunannya ataukah tidak ada dan al-muslim al-muslimah al-mu'min al-mu'minah dalam melakukan aktivitas ibadah supaya ibadahnya diterima oleh Allah wajib memperhatikan dua hal ini ikhlas dan mutaba'ah kemudian yang kedua kaitan dengan penggunaan pengeras suara dalam hal ini tidaklah bertentangan bertentangan selama selama hal itu tidak mengganggu selama hal itu tidak mengganggu atau mungkin pengeras suaranya hanya lokal di wilayah itu saja di masjid itu saja yang didengarkan oleh sebagian yang hadir di situ jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan aktivitas ibadah yang kita lakukan mengganggu baik itu kaum muslimin yang lainnya atau mungkin tetangga yang ada yang sakit ada anak bayi ada yang lainnya nah ini hal-hal yang demikian wajib kita perhatikan dalam melakukan aktivitas atau dalam melakukan ibadah khususnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan Allahu'ala di bulan Ramadan ini anak itu sering lebih banyak membaca Al-Quran lebih utama mana mungkin kita di bulan Ramadan kita baca terus kita selesaikan beberapa kali hatam atau juga dihafal lebih utama mana ini seringkali kita jumpai masalah yang satu ini banyak sekali kita fenomena ini banyak sekali kita dapati mana yang lebih utama mana yang lebih penting apakah kita membaca Al-Quran menghatamkannya atau mengulang-ulang hafalan ada satu kasus yang hampir sama yang ditanyakan atau dijawab oleh Al-Imam disebutkan ada yang menanyakan mengatakan mana yang lebih utama seorang itu memperbanyak membaca Al-Quran atau sedikit dengan merenunginya ini hampir sama soal yang ditanyakan apakah kita menghafal otomatis kalau menghafal kita merenungkan maknanya kita dapuri maknanya Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya yang demikian tergantung atau berbeda dari seorang ke yang lainnya gambarannya begini sebagai talib ilim sebagai mungkin penuntut ilmu sebagai seorang ustaz dia membutuhkan pemahaman dalil pengertiannya maka dia pun wajib mentadaburi untuk disampaikan kepada manusia namun mungkin orang awam atau yang bukan talib ilim bukan penuntut ilmu kaum muslimin pada umumnya yang mungkin tidak ada bekal dalam memaham merenungi dan semisalnya maka dia hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran jadi kesimpulannya bisa dikatakan dilihat kembali kepada personnya karena tujuan Al-Quran selain dibaca direnungi sebetulnya ada hak-hak Al-Quran ini sedikit saya tambahkan hak-hak Al-Quran itu selain dibaca direnungi maknanya dihafal ayat-ayatnya diamalkan perintahnya dijauhi larangannya dan yang kelima didakwahkan jadi ini hak-hak Al-Quran kewajiban muslim muslimah terhadap Al-Quran itu ada lima sebetulnya dan kewajiban ini bertingkat dibaca mungkin siapapun kaum muslimin yang bisa membaca Al-Quran pemula tidaknya membaca Al-Quran kalau sudah bisa ditingkatkan dengan merenungi maknanya direnungi maknanya dan yang tak kalah penting juga dihafalkan dihafalkan ini yang pasti membutuhkan pengulangan membutuhkan bekal intinya kemudian diamalkan Al-Quran bukan hanya bukanlah kitab yang dibaca mendapatkan pahala naam kitab yang dibaca mendapatkan pahala satu ayat diganjar oleh Allah dengan sepuluh pahala namun wajib diamalkan perintahnya dan dijauhi larangannya bagaimana kita bisa mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya kalau kita tidak memahaminya ini juga kewajiban muslim semuanya dan yang kelima kita dakwahkan kita ajak kita serukan kita dakwahkan apa yang ada dalam Al-Quran jadi kalau kita bisa memahami hak-hak Al-Quran kewajiban muslim terhadap Al-Quran lima hal ini maka semacam pertanyaan yang demikian insya Allah bisa clear insya Allah artinya ya bertingkat ya baik membacanya bulan Ramadan berbanyak membaca Al-Quran hatamkan sisihkan waktu pula untuk merenungi maknanya karena disana ada perintah Allah ada larangan Allah dan kita wajib mengamalkan perintah Allah menjauhi larangannya Allah dan terakhir pertanyaan terakhir mungkin sedikit nasihat untuk kaum muslim kadang di bulan Ramadan saja kita merasa bulan Ramadan berulang syahrul Quran kita hatamkan berkali-kali setelah Ramadan hilang-hilang mungkin bagaimana cara kita agar istiqamah di bulan-bulan berikutnya ketika membaca atau menghafal Al-Quran tersebut masya Allah ini satu hal yang penting dan ini tadi sempat saya sampaikan hak-hak Al-Quran tadi itu ada hubungan erat sekali jadi memang bulan Ramadan bulan Al-Quran yang mana Allah telah tegaskan dalam dan fenomena di belahan bumi Allah di penjuru dunia bahkan di Indonesia pun nampak bahwasannya bulan Ramadan bulan Al-Quran dan fenomena di sebagian negeri kaum muslimin sebagian kaum muslimin bulan Al-Quran itu hanya hidup di bulan Ramadan sehingga selepas Ramadan dia seakan-akan mengatakan see you next year kita ketemu lagi tahun depan ada ini yang salah kalau kita memahami tadi hak-hak Al-Quran dibaca direnungi diafalkan diamalkan didakwahkan maka hal itu tidak akan ada pada jiwa muslim-muslimah artinya apa Al-Quran itu akan hidup sepanjang waktu sepanjang masa bukan hanya di bulan Ramadan baik itu di bulan syawal zulqa'da zulhijjah muharram sofar rabi al-awwal akan hidup dan tuntunan kita adalah kudwah kita adalah Nabi Muhammad s.a.w. beliau akhlaknya Al-Quran dan kita tidak ada kudwah yang wajib diteladani kecuali Nabi Muhammad s.a.w. lakad 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 sungguh telah ada pada diri Nabi s.a.w. telah ada yang baik ini yang sejatinya ada pada jiwa muslim-muslimah mu'min-mu'minah Al-Quran hidupkan bukan hanya bulan Ramadan memang di bulan Ramadan bulan yang penuh barokah bulan penuh ampunan bulan penuh pembacaan Al-Quran namun Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan ini yang bisa kita sampaikan Allah Ta'ala A'la wa'ala Alhamdulillah salatu wassalam telah kita tadi bincang-bincang bersama guru kita setelah insyaallah semua kita dapat mengambil inmu di sesi selanjutnya bersama beliau selaku moderator yang bertugas khairuddin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati